Dipersembahkan oleh Selamat malam Anda menyaksikan catatan demokrasi Peringatan hari kemerdekaan ke 78 Republik Indonesia Yang kemarin dilaksanakan di Istana Merdeka Mendapatkan sorotan Ada banyak pihak yang mengatakan ini meriah sekali Seru sekali membangun engagement Kedekatan antara pemimpin negara dan juga masyarakat Karena yang diundang bukan hanya kalangan para menteri saja Tapi banyak juga masyarakat yang dari luar kota Datang semua tumpah ruah di istana Rangkaian acara pun bukan hanya formal Tapi juga ada joget-joget Nyanyi bareng juga ada maria Ada yang jadi sorotan ketika lagu rungkat Semua yang ada di sana Para tamu undangan bernyanyi Ya itu dia Putri Ari Ari menyanyikan lagu rungkat Membuat seluruh peserta tamu undangan yang berada di Istana Merdeka Turut joget termasuk juga Presiden Joko Widodo Itu tadi ada yang mengapresiasi semangat Yuwa muda kemerdekaan kemudian ditampilkan di Istana Merdeka Tetapi ada juga yang menyoroti bahwa Pemilihan lagu rungkat ini kemudian tidak cocok Dinyanyikan pada saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia Terutama pada saat menghormati jasa-jasa para pahlawan Itu dia yang akan kita sorot ya Ada yang menyatakan seperti itu ada Cukup mengagetkan juga Tapi sebenarnya apa argumentasinya? Landasannya apa? Apakah memang setiap acara di Istana Merdeka Apalagi memperingati kemerdekaan Republik Indonesia Harus bersifat sakral Suci, hikmat Atau ketika ada lagu ada goyang-goyang Bisa mengurangi yang namanya rasa sakral itu maria Sekali lagi kita tidak mempermasalahkan siapa yang memenyanyikan Dan juga mempermasalahkan lagu tersebut Tapi konteks pemilihan lagu pada saat peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Inilah yang kemudian dipertanyakan oleh sebagian pihak Kesakralannya Kita nanti akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami Nanti kami juga akan melibatkan ya Mahasiswa dari Universitas Indonesia dan juga Sahih Jekar Tetapi kita mau langsung ke Mas Roy Suryo Karena mungkin setiap narasumber punya argumentasi Punya tafsir yang berbeda Akan lagu rungkat yang dibuat oleh Masih muda senimanya Namanya Vicky Tri Prasetyo Tapi ternyata lagunya booming maria Viral banget Mas Roy Suryo Kemarin soal lagu rungkat di Istana Merdeka Gimana Mas? Respon C Ya, lagu rungkat itu berdasar dari bahasa Jawa ya Ada yang menempatkan bahasa Sunda Tapi juga saya mengenalnya Sejak kecil kata-kata rungkat gitu ya Rungkat itu artinya Cepul, bubrah Ya mirip-mirip dengan kata-kata ambiar gitu ya Jadi memang ada perluasan arti Tapi ini kalau dalam bahasa tradisional Apa yang terjadi kemarin tuh Maksudnya mau bener Tapi tidak pener Maksudnya mau betul Tetapi jadi salah Salahnya dimana Mas Roy? Gini, kita harus menghormati upacara ini Dengan khidmat Meriah boleh Tetapi meriah itu juga ada tempatnya Biasanya kemeriahan atau perayaannya Itu dilayakan secara terpisah Terpisah itu adalah Misalnya khidmatnya siang hari Detik-detik proklamasi itu siang Dan itu khidmat Saya ini objektif ya Bagus ketika ada variasi Ketika dulu-dulu enggak ada Kereta kencana yang membawa Apa? Bendera Dari Monas Ke istana Itu modifikasi yang bagus Saya Objektif nih Apreciate ya Tapi begitu ada Dangdut Dinyanyikan Kemarin Dan kalau kita teliti Kata-kata dalam Rungkat itu Itu sebenarnya ada kata-kata yang cukup keras Bahkan Salah seorang teman kita pun Dipolisikan gara-gara kata yang sejenis kan Maaf ini Boleh diedit atau enggak nanti ya Kata-kata Kalau live ngeditnya gimana mas Kami lagi mikir Makanya itu Justru itu Pakai aplikasi apa kalau live ngeditnya Makanya Justru itu Jadi kan ini berbahaya Ada lagu yang Saya enggak tahu kenapa siapa konsultannya Yang kemudian Mengizinkan lagu itu dinyanyi Dan bahkan Saya ini kalau lihat Bu Yayang Senor ini Mohon maaf Bu Yang Ini benar-benar saya kemarin lihat Acara itu Kebetulan saya lihatnya di Gunung Kidul Karena saya lagi perjalanan menuju Kota Pacitan Pada saat itu Jadi saya nonton Terus saya berhenti kan Kita jam 10 harus berhenti Untuk hormat Untuk mengeningkan cipta Jadi saya berhenti Dan kemudian nonton Nah itu kaget saya Karena saya langsung ingat 40 tahun yang lalu Mbak Yayang Ketika Mbak Yayang menulis Ikut membantu penulisan Suatu film Yang ditulis oleh Mas Arifin Senor Waktu itu Adegan Goyang-goyang itu Kayak adegan Di dalam film Pengkhianatan G30S itu Iya Kan ada adegan-adegan Ketika Para pahlawan itu Datang Iya kan Kemudian ada orang-orang narik Saya langsung ingat Pakai mic juga boleh Waktu lagu genjar-genjar Nah Jadi mohon maaf Kalau saya langsung teringat itu Jadi ini benar-benar Menodai justru Wow Menodainya ini karena Joget-jogetnya Atau justru karena judul lagunya Pada saat Semuanya Jadi ini tidak bisa lepas Dari siapa orang Di balik ide Memasukkan lagu itu Saya justru kasihan Kepada presiden Saya justru kasihan Kepada para jenderal Para tokoh-tokoh senior Para menteri Kenapa harus Itu Saya tidak Tidak Menyalahkan penyanyinya ya Mbak Putri Saya kira menyanyikan dengan bagus Dan itu atas Tapi Siapa yang punya ide ini Jangan-jangan memang Ini bahaya latinnya Sudah masuk betul Mas Roy Tapi kan sesinya harus dilihat Mas konteksnya Mas Itu kan setelah acara formal Setelah pengibaran Bendera Merah Betul Betul Tapi dimana-mana Lihat misalnya Kemerdekaan Amerika pun ya 4 Agustus Itu pun juga biasanya Ada formalnya Dan ada Perayaannya boleh Perayaannya mengundang rakyat Oke Ini pesta rakyat Tapi itu tolong dipisahkan Karena ini tempatnya Masih di istana negara Masih di tempat Dimana tadinya Kita memperingati 78 tahun kemerdekaan Jadi menurut saya Inilah Maksudnya benar Tapi Tapi kok sejauh itu ya Mas Roy berpikir Gara-gara pemilihan lagu rungkat ini Oh iya dong Ini pencipta lagunya Bisa ngamuk-ngamuk Gara-gara statement Mas Roy ini Kok gara-gara Pencipta lagunya tidak salah Pemilihan lagu rungkat Pencipta lagunya tidak salah Lagu ini kan menceritakan Kisah Ada percintaan Kemputus cinta Kemputus cinta Kemudian ngangat-ngangat Nah sekarang orang yang menempatkan Lagu putus cinta Dan maaf ada kata-kata Koprok Itu tadi Saya sensor segitu tadi Itu Auto sensor tadi Ini era AI Dengar gak lagunya sampai utuh Ada gak yang dinyanyikan di istana itu Kata-kata yang anda sebut Lagu itu Saya tahu Bukan yang anda tahu Lagu itu Dengan yang dinyanyikan di istana Justru karena saya tahu lagu itu Bukan yang di istana diputer Anda denger gak Intinya lagunya sama Saya pertanyaannya gampang Anda ribet banget orangnya Lo enggak Anda denger gak lagu itu Dari awal sampai akhir Bapak-bapak kita kasih lirik deh coba Bukan liriknya Makanya Liriknya jangan yang disini Itu beda Liriknya jelas kan Beda pak Kau juga sama ada Lagu yang dinyanyikan di istana itu Sudah disensor Diperbaikin pak Jadi makanya Kalau gak denger Tapi udah komen sampai ke ujung dunia Bukan gak komen Intinya Intinya adalah Itu tidak tepat Itu tidak tepat Anda tadi kan ada ngomong goblok Iya Memang ada Makanya saya tanya Makanya ada Kau juga sama aja Kamu denger gak Kita denger bang Nah Tidak ada kata-kata yang dia bilang itu Saya pastikan Yang Mas Roy bilang tadi Coba puter Untung tidak ada Tapi artinya Ya udah gitu Lagu itu esensinya Nari-narinya goyangnya Saya waktu nonton Mau nari Mau joget Rakyat bergembira Kemerdekaan Masa Anda salah Sedangkan kita merayakan Perayaan bos Di kampung-kampung Mukul-mukul bantal Saya ada di kampung Sekarang rakyat bisa ada di istana Berjoget Bangga dong Karena kesakralannya tidak hilang Ilang sakralnya Dengar dulu Kesakralannya tidak hilang Detik-detik proklamasi Pengibaran Semua udah selesai pak Tinggal pesta Saya sampaikan objektifnya Saya juga objektif Apakah selama pengibaran bendera Detik-detik proklamasi Ada hal yang aneh gak Ya kalau kecelakaan itu sih mungkin saja Bentar dulu saya tanya Anda nonton gak Kalau aneh sih enggak Tapi kecelakaan itu Kecelakaan itu kan juga mungkin terjadi Ada patah haknya Ini Allah Segini-gini Allah subhanahu wa ta'ala Itu mengingatkan Mengingatkan dengan cara lain Mencerahkan rakyat Bukan cuma demi Ini jadi ngawur Itu kan versi Mas Roy Gini Mungkin itu sudah Dan itu kan dipersiapkan Dengan sangat panjang Saya juga dulu selalu menyiapkan itu Karena itu dulu di bawah kemenpora Menyiapkan Mas Kibakan Lain sebagainya Tapi kan Menyiapkan lagu Ciptaan PSBY Dinyanyikan ya Loh itu lagunya mendengarkan Beda banget Saya kan cuma nanya itu Bukan menilai Beda banget Artinya lagu itu sudah dipilih dengan betul Kemudian Dilihat Sama apa Lagu rungkat dinyanyikan kemari juga Diperiksa dengan benar Mas Roy Rungkat itu ibaratnya adalah Lagu sejuta umat Lagu sejuta umat Kemarin juga kemudian Didatang pula masyarakat Di Istana Merdeka Ingin menunjukkan kedekatan Antara pemerintah elit Dan juga rakyat Banyak cara Untuk melakukan pendekatan Pendekatan misalnya Dengan tidak Kemudian mencabut subsidi Bagi rakyat Itu pendekatan Ya kan Dengan tidak memberikan subsidi Untuk kereta cepat Itu juga pendekatan Kepada rakyat Tidak ada Kata-kata yang tadi disensor oleh Mas Roy Itu tidak ada Sudah sedemikian rupa Disaring kemudian Dinyanyikan lirik yang dianggap Bisa diterima semua pihak Bisa tidak Lagu itu diputar sekarang Sembari kita menunggu lagu itu diputar Saya ingin dengar dulu bagaimana Bang Gedi kemudian menyampaikan hal ini Coba ya Sambil kita dengar ya Dilangkahi Bagian yang Mohon maaf ya Saya ulang ya Terlalu bodoh untuk mencintaimu Dilangkahi sepertinya Ya Esensinya bukan hanya soal kata Pemilihan lagu itu Yang lagu itu sebenarnya adalah Menceritakan tentang Putus tinta Dan menyalahkan orang Itu dinyanyikan Di acara yang salah Itu tetap Menurut saya adalah Karepe benar Neng ora benar Itu esensinya Mas Roy Jadi bagaimana Betul tidak Pemilihan lagu ini Bahkan menodai Setiap orang ada Jamannya Setiap zaman ada orangnya Presiden Jokowi Sangat berbeda Dengan presiden yang lain Begitu pula Bung Karno berbeda Dengan Pak Harto Pak Harto berbeda Dengan Pak Habibi Berbeda dengan Gusdur Berbeda dengan Apa namanya Ibu Megawati Lalu Pak SBY Dan Pak Jokowi Sekarang begini Yang terjadi di istana itu Dan bukan baru kali ini Tahun lalu juga Ada farel Ojo dibanding-banding Ojo dibanding-banding Ya Dulu zaman Gusdur Kalau kita ke istana Orang sarungan ketemu Pak Pak pakai sendal Coba zaman Pak Harto Gak bisa Zaman presiden yang lain Gak bisa Zaman Gusdur Pak pakai sendal jepit Ke istana orang Kita pakai jeans Gak bisa masuk istana Begitu sakralnya Istana negara Bagi Kita Ya Sampai gitu Perempuan coba-coba pakai jeans Gak pakai kain Gak boleh Pak Jadi Kalau satu hari Dalam 365 hari Rakyat se-Indonesia Bisa bergembira Bersama Itu yang ikut kemarin Di istana negara Itu orang Lihat online Banyak Ya dari seluruh Indonesia Satu kali dalam hidupnya mereka Satu hari dalam 365 hari Mereka bisa berada Dengan semua pemimpin puncak Di Republik ini Menyatu Tanpa ada batasan Itu berkat luar biasa Itu pengalaman yang Tidak akan terlupakan orang Tepat momennya Pada saat peringatan Oh tepat Karena apa Dengar dulu dong Ada dua proses disana Proses kenegaraan Ya Detik-detik Peringatan proklamasi Pengibaran bendera Dan tutup Itu Formal seremoni Tidak ada yang Salah disitu Setelah selesai Formal seremoni Masuklah ke acara Hiburan Hukum mana Yang Anda pakai Untuk menilai Etika mana Yang Anda pakai Untuk menilai Bahwa rakyat Tidak boleh menikmati Istana negara Sebagai sesuatu Yang biasa Orang Engage Mengalami Seluruh Pejabat paling tinggi Di Republik ini Ada disana And you cannot sing and dance With them Come on Puter lagi deh Lagu rungkatnya puter lagi deh Apalagi kita ini Saya rasa Anak-anak muda kita ini Pengen banget Ada disana Bisa sama presiden Wakil presiden Seluruh menteri Seluruh general-general besar Pasti pengen Lah sekarang kita mau marah itu Apanya yang salah Perbandingannya mana Apa kita mau kayak Di Korea Utara Kalau peringatan kemerdekaan Baris berbaris Tentara Militer Semua Begitu Itu yang kita penginkan Supaya sakral dan apa Come on Ada dua proses disana Proses Kenegaraan Formal Dan itu sudah selesai Ini adalah festive Ada kombinasi bang Antara formal dan juga hiburan Sudah selesai Bang Said ditanggapi sesaat lagi Hanya di catatan demokrasi Pemirsa Tetaplah bersama kami Ya itu tadi kalau kita lihat ya Itu tadi kalau kita lihat Bagaimana kemudian setiap lagu Dinyanyikan pada saat Dari era ke era Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia Dari tahun ke tahun Saya mau minta komentar Dari bang Said hidup Ada yang beda tidak Dengan tahun ini bang Ya kebetulan saya juga Puluhan tahun Hadir di istana Jadi paham Dinamikanya Tapi terus terang Pada saat saya dihubungi TV One Untuk membahas ini Saya bilang ini Substansi paling berat Karena ini Membahas selera Tidak ada Tidak ada tolok ukur Benar tidaknya Jadi tidak bisa didialogkan Karena selera berbeda-beda Nah yang perlu dihindari adalah Jangan sampai negara ini Diatur dengan selera Itu saja yang paling penting Jangan sampai diatur dengan selera Karena sangat berbahaya Nanti presiden berikutnya Seleranya lain akan berubah lagi Nah menurut saya Harus ada batasan-batasan Yang namanya atasan ke apa Acara kenegaraan Ada aturan kenegaraannya Jangan hindari banyak selera Sekali selera pribadi masuk Itu saya pikir ke depannya Supaya siapa tahu Mas Nusro nanti jadi presiden Seleranya lain berubah lagi Jadi itu menurut saya Acara-acara kenegaraan Tempat-tempat kenegaraan Kemudian tempat itu jaga sedikit Bahwa itu ada sakranya sebagai negara Bukan sebagai tempat Atau jangan sampai Kita enggak tahu generasi berikut ini Siapa tahu nanti Karena seleranya lain Maka tidak ada lagi Kesakralan itu terjadi Kemarin enggak sakral Saya katakan ini kan masuk selera Kan sejak Pak Jokowi kan ini Pak pakai baju ada Pak pakai lagu-lagu Akhirnya Saya yakin yang teringat dulu kita itu kan Adalah gadis cantik Pembawa bendera Pasti kita hafal semua namanya Ya kan Sekarang yang kita hafal Siapa yang membawakan lagu hari itu Jadi kesakralan itu sudah hilang satu Nah Jadi saya hanya menyatakan Kedepan Ya Bapak-bapak Di ini Saya pikir adalah Batasan-batasan Bahwa ini adalah Ada kesakralan negara Di area ini Dari dulu Perayaan 17 Agustus itu Mereka itu selalu Hikmat dan gembira Mulai dari istana Sampai RT Upacaranya Setelah itu Bergembirlah kita Di tempat lain Panjat pinang Pukul bantal Masukin Pensil ke botol Tangkap belut Dan lain-lain Macem-macem Variasinya Tapi jangan sampai suatu saat Karena hobinya Saya hidup main belut Saya dekat dengan presiden Maka main belut pun Aku masukkan ke dalam istana Karena selera Gak gitu juga Saya tidak menyalahkan Karena saya bilang Dialog tidak ada gunanya Karena membahas selera Bang Said Sebentar Kalau selera itu tidak Menyakiti seseorang Selera itu mengajak Semuanya berbahagia Apakah masih bisa Ditolerir Saya katakan Cara itu Jaga kesakralan Kebetulan begini Bapak saya itu Perintis kemerdekaan Saya gak tahu Arwahnya Senang gak ngelihat Itu Kesakralan Dia perjuangkan itu Diubah-ubah Sesuai dengan selera pemimpin Kita harus ingat mereka Para pahlawan-pahlawan itu Bahwa kita menghorangkan mereka Eh kau memperjuangkan Kemerdekaan Aku hargai Bukan selera aku Yang masuk ke dalam Sebagai pemimpin Itu Itu yang paling penting Buat saya Dialog malam ini Yang lain sih Gak terlalu penting saya Tapi kesakralan Dari awal Kemudian hingga Pengibaran berdera Selesai masih terjaga Di sana Jangan dicampur Kalau perlu kan ada resepsi Malamnya Tidak ada resepsi Bisakah dipindahkan itu Sehingga Kita menghormati Saya bilang lagi Saya sangat takut Kalau negara ini Dipimpin Dikelola dengan Selera pemimpin Itu paling saya takut Karena selera bisa Berubah-ubah Dan kalau selera itu Berubah Maka negara ini Tidak punya patokan Apapun Kedepan Saya belum pernah Mungkin saya kurang gaul Belum pernah melihat Perayaan ulang tahun Kemerdekaan negara lain Seperti Indonesia Digabungkan Hikmatnya Dengan pestanya Biasanya dilakukan Secara terpisah Biasanya dilakukan Secara terpisah Tapi saya ulangi lagi Ini secara-teranya Presiden Jokowi Saya gak bisa bahas Dan tidak diatur Kan tadi Dari awal Saya udah bilang Bedakan dua acara itu Acara ke negaraan Itu ada SOP-nya Dan itu dari zaman dulu Sampai sekarang Gak ada yang berubah Kehikmatan Kesakralan Tata acara Tata laksana Semua sama Tidak ada yang berubah Tidak ada selera di sana Karena negara sudah punya aturannya Yang kemudian Membedakan adalah Apa yang terjadi Setelah acara yang sakral itu Itu kan pilihan Itu bukan satu rangkaian Oh tidak dong Itu kata Bapak Satu rangkaian Tidak satu rangkaian Kata saya satu rangkaian Bapak kan udah tadi ngomong Bapak udah berkali-kali ngomong Ini kan karena saya diundang Bukan saya motom Bapak Saya kan diundang ngomong Bukan motom Bapak Saya juga diundang ngomong Tapi jangan banyak saya Pak Satu rangkaian Tapi kata bangsa dulu tidak Bagi saya itu tidak satu rangkaian Karena upacara ke negaraan itu Kan ada SOP-nya Kalau Anda punya undangannya Sampai penutupan itu sudah Sudah dilalui Sekarang kan pilihannya Ya Tadi saya sudah katakan Rakyat itu datang dari mana-mana Dari seluruh Indonesia Enggak punya kemewahan Anak-anak nunggu sampai malam Selesai penurunan bendera Lalu resepsi Mau dimana? Dan inilah kesempatan Ada SOP-nya kan Katanya punya undangannya Di undangan itu ada tulisan penyanyi Pak Putri Arya Di undangan itu Pak Tata cara proses resmi Saya ada undangan Ada gak? Saya punya Ada Ada kan? Acara resmi Pak Ada randa Acara resmi Berarti ada aliar dong Yang kemarin itu Tidak dong Kan tata acara resmi yang diatur Itu dong kita bicara Sudah ada SOP-nya? Bangsa ini dong Ada acara selera Ada acara selera Ditambahkan di acara perayaan ulang tahun di istana Itu klik Itu acara selera Sekarang saya mau tanya apa bedanya Ketika orang berjoket bersama pemimpinnya Rakyat biasa loh Pak Saya tidak menyalahkan Dengan misalnya Tiba-tiba lagu Pak SBE muncul di acara 17 Agustus Saya katakan tadi Apa dong mas bedanya mas? Saya tanya anda Lain Kok lain? Itu kan tadi selera yang dikatakan Pak Sede itu Itu lagunya juga beda Pemilihan lagunya menunjukkan style-nya Berarti kan selera Sama aja Kalau bagi saya Sepanjang itu tidak merusak kesakralan Proses Kehidmatan Daripada proses Detik-detik proklamasi Sasa saja Apapun yang terjadi di situ Sepanjang tidak melanggar etika Tidak mempermalukan Kalau rakyat senang-senang sama pemimpinnya Semua kita berharap bisa ada di sana pada waktu Tapi kalau Bang Said sama Mas Roy tidak senang Bang Dedy masalahnya Bukan hanya kami berdua Netizen banyak banget Kita semua harus ikut susah Mas Nusuron Wai dulu Bang Said, Mas Roy Kita ke Mas Nusuron Ini paling santai Mas Nusuron Sudah nyala Mas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mencoba menikmati Berarti apa yang ditampilkan oleh Pak Roy Suryo sama Dedy Sitorus Kalau Pak Said Didu Mengatakan ini selera Kalau saya mengatakan ini masalah paradigma Paradigma tentang istana negara Kalau paradigma tentang istana negara dibangun dengan tradisi priayi atau kaum aristokrat Maka memang tradisinya adalah langgam yang sifatnya sakral tadi Harus begini Harus begini, harus begini, harus begini Apa itu salah? Ya gak ada salahnya Karena memang yang bersangkutan itu Mempunyai latar belakang dari latar sosial orang priayi atau aristokrat Semua serba rapi, semua serba gagah Pakai jas, ala barat, pakai dasi Kalau perlu dasinya pun seragam ukurannya pun ditentukan Tapi kalau memandang istana dari kaum rakyat jelata Tentunya lain Tentunya dia ingin mengubah wajah istana itu tidak dengan wajah yang angker Tapi dengan wajah yang sifatnya aksesibel Apa yang terjadi di dalam rakyat sana, di luar sana itu Ingin dimunculkan di dalam wajah istana itu Dan saya kira memang selama 30 tahun Zaman Orde Baru kita disajikan upacara istana negara itu Upacara kemerdekaan dengan wajah aristokrat Kenapa? Karena memang Pak Presiden Suharto itu lahir dari terah priayi Kemudian ada fase reformasi Kemudian 10 tahun zaman Pak SBY juga sama Yaitu dengan wajah aristokrat atau wajah priayi Nah zaman Jokowi ini menampilkan bahwa Pak Jokowi ini adalah mewakili orang biasa yang menjadi presiden Karena itu dia kemas, dia tampilkan bahwa kapan lagi istana itu bisa dimiliki oleh rakyat Nah karena itu varian acaranya beda-beda Malam 1 Agustus dia bikin dengan solawatan dan zikir Dia punya namanya majelis zikir hubul waton Dia tampilkan kiai-kiai, para habaib, para santri berzikir di depan istana Bagus Karena memang mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim Cara bersyukurnya adalah dengan zikir dan bersolawat terlebih dahulu begitu Nah kemudian Saya mencoba untuk mengkaitkan Bagaimana masalah selera Sebetulnya masalah upacara sakral ini kan seperti Apakah lagu joget-jogetannya itu satuan rangkaian sebaiknya di acara itu atau tidak Ini memang ibaratnya seperti orang akad nikah Ada orang yang pinggal akad nikah itu selesai akad nikah Khotbah nikah, ijab kobul, doa, penyerahan mas kawin Kemudian langsung pesta, langsung nyanyi disitu Gambusan, jalan Ada yang seperti itu Tapi juga ada yang maunya adalah Pestanya, akad nikahnya terlebih dahulu Selesai, kemudian besok baru pesta Baru wali matuhan, wali mahan dan sebagainya Jadi sebetulnya ini adalah sekali lagi Masalah paradigma dan bagaimana caranya kita memandang sudut pandang persoalan Nah kalau orang itu mau dipisah ya boleh-boleh saja Seperti hari ini tadi Tapi yang jelas Acara yang disampaikan nyanyi-nyanyi itu tidak bagian dari rangkaian Acara yang harusnya sakral Yang sakral menurut saya mulai pertama adalah Lagu drum band-drum band, lagu kebangsaan sudah Drum band, machine band sudah Doa sudah Mengheningkan cipta sudah Detik-detik proklamasi sudah dibacakan Ininya sudah Kemudian gebiar-gebiar lagu-lagu daerah semua Dengan paduan suara perwacara itu sudah Close disini ibaratnya ini acara tambahan Untuk menghibur yang hadir disitu dengan lagu yang lagi hit dan lagi in pada saat itu Yang gak ada yang salah juga Menurut rimat saya Tapi kalau dikatakan ini selera Ya memang ada unsur selera Kalau dikatakan ini bahaya ya saya lihat tidak ada bahayanya juga Mosak selera gak boleh Karena memang rasa bergembira itu adalah berbeda-beda Orang yang mengekspresikan untuk cara bergembira Apalagi ini adalah bergembira Dalam rangka 78 tahun kemerdekaan Indonesia Yang memang kita wajib gembira Kita wajib bersyukur Kenapa? Karena memang ini patut kita syukuri dan patut kita ungkapkan rasa kegembiraan Karena ini adalah rahmat Allah Merdeka itu rahmat Tuhan 78 tahun itu juga rahmat Tuhan Dan perintah Tuhan Kalau kita ada datang rahmat Tuhan Datang rahmat Allah Datang kenikmatan Kita memang harus bergembira Ulbifadlillahi wabirahmatihi wabidhalika walyafraku Memang itu perintahnya untuk bergembira Nah ekspresi kegembiraannya Dan kapan kegembiraannya itu Memang debatable dan orang boleh-boleh saja Untuk menafsirkan dengan berbagai pandangan yang ada Tapi saya agak keberatan jujur saja Dengan pandangannya Pak Rai Suryo Yang menerjemahkan joget-joget kemudian diidentikan dengan Ketika ya kadang petik joget-joget lagunya Gerwani Waktu genjeng-genjeng itu terlalu jauh Lagu jogetnya Gerwani itu penuh dengan satir dan ngecek Tapi kalau jogetnya ini joget-joget gembira saya lihat Dan masih dalam konteks batas-batas kewajaran Tidak sampai pada pinggulnya bergoyang-goyang Saya lihat juga tidak sampai seperti itu Jadi masih dalam konteks batas kewajaran Ya kan masih dalam konteks batas kewajaran Kalau kita putar-putar kita lihat ini masih batas-batas kewajaran Tetapi saya merajai Kalau ini dikatakan selera memang ada unsur seleranya Kami tidak menutup ada unsur selera Bang Syed singkat saja menjawab soal selera itu Tidak ada yang salah bang Saya katakan makanya saya bilang Ini debat sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan Karena memperdebatkan selera itu tidak ada ruang kebenarannya Dan saya tidak biasa berdebat dengan selera Tapi selera dalam momen ini? Bukan Makanya saya katakan Dalam mengatur kenegaraan Sebaiknya ada ruang dan tempat Yang dibatasi semenimum mungkin selera Itu kan saya harapkan Bukan menyatakan benar tidak Saya kasih contoh begini Betapa bahayanya pemimpin Kalau bergerak dengan selera Tanpa aturan yang ditata negara Contoh begini Mohon maaf Pak Contoh umpamanya BIN dulu Pada saat COVID meneliti Vaksin COVID Kan itu selera Itu bahaya sekali kan Dari luar ke Fungsinya sama sekali Di negara tidak boleh seperti itu Contoh lagi Kementerian Pertahanan bikin food estate Padahal kementerian pertanian Ini kan selera juga Nah itu saya bilang Jangan sampai Mengakomodir selera dalam memimpin negara Maka bisa kacau negara itu Itu loh maksud saya Bahagia ada ketahanan pangan Kalau misalnya berbicara mengenai selera Maka ada ketahanan pangan kan Food security Nah mampaknya kalau ngomong soal selera Para seniman juga harus berbicara Tapi usai jeda Saat lagi tetap bersama kami Di catatan demokrasi Ya kita juga ingin dengar bagaimana Kepandangan dari para seniman Saya mulai dulu dari Bunda Neno Silahkan Bunda Baik Terima kasih atas undangannya Saya ingin Mengatakan yang pertama begini Terutama seniman sih ya Jadi kita semua baik ada di mahasiswa Abang Said Didu Mas Suryo Mas Musron Yayangku Aku cinta sekali ya Mbak Yayang Dan Mas Deddy ya Kita ini orang-orang yang peduli Dan sangat menyintai Negeri ini Dan terutama saya yakin Kita semuanya sepakat Bahwa kita ingin mewariskan Nilai-nilai terbaik Yang tadi Bang Didu bilang Dibariskan oleh Para pahlawan yang Mengorbankan Nyawanya Kemudian kayak Mas Deddy Tadi bilang juga Kita mau benar Kita mau ngapain Dengan negara ini Kalau enggak kita ingin Nyenengin rakyat kita Dan itu benar-benar banget Jadi Yang ingin saya Tekankan sebenarnya cuma dua Adik-adik ya Kita ini bernegara ini Beneran loh Kita sungguh-sungguh Dan adik-adik sekarang Sedang yang hadir di studio ya Banyak juga berjuda-juda lainnya ya Kita ini sedang menghadapi satu Tantangan besar Bagi negara kita Sehingga Kalau kita Lihat momentum Emas seperti itu Momentum 17 Agustus Ini kan sebetulnya Ada mesej yang Hendak disampaikan Kira-kira gitu Jadi kita ini kan Ngobrol-ngobrol disini TV One punya mesej apa nih Ngundang saya Ngundang ini Ngundang ini Negara ketika Istana menyelenggarakan 17 Agustus Yang ditonton Oleh seluruh Rakyat Indonesia Baik melalui medsos Maupun melalui stasiun Itu kan punya mesej Gita Saya potong sebentar disini Saya mau kasih tahu Amade-adik Dulu saya Hampir 10 tahun Nyanyi di istana Saya ini penyanyi istana Dan banyak banget Kriterianya Kalau mau nyanyi di istana itu Antara lain Memang Ketika misalnya Karena saya dulu kan Suka menyanyi Karena sekolah Di sastra Perancis Jadi kalau ada tamu-tamu Berkebangsaan Misalnya Presiden Atau Perdana Menteri Pokoknya dari negara-negara Yang berbahasa Perancis Itu pasti Pak Sampurno Kepala Rumah Tangga Atau Pak Yudho Pasti minta saya Karena ada tema kan Ada mesejnya Yang mau disampaikan Supaya nanti Tamu negaranya Presiden Atau Perdana Menteri Atau siapapun aja Itu merasa dia homie Dia merasa fine Dia merasa good Nah begitu juga Saya kira Mesej yang mau disampaikan Oleh Pak Istana Tadi Mas Didi Sudah katakan Dia ingin memberikan Citraan bahwa Ini kami cinta Kepada rakyat Dan ini Dibuktikannya Dengan mengundang Begitu banyak Wakil-wakil dari masyarakat Saya enggak memasalahkan Apakah itu resmi Atau enggak resmi Tapi kita menangkap Niat baiknya Saya sebagai seniman ini Menangkap niat baik Dari istana Untuk merangkul rakyat Alangkah indahnya Jika rangkulan itu Kemudian juga berlanjut Jadi bukan sekedar performa Tapi betul-betul merupakan kinerja Bagi semua perangkat Pemerintah Semuanya Jadi itu hanya Selebrasi Tapi jangan jadi Selebrasi saja Kita bekerja sama DPR Semuanya Saya kira harus bekerja sama Untuk mewujudkan Selebrasi itu Menjadi kebahagiaan Bagi rakyat Kan gitu Nah kita samalah Dalam hal ini mas Jadi Saya sangat setuju Ketika makin banyak Istana merangkul rakyat Dan membuktikan Cintanya itu Betul-betul kepada rakyat Rakyat bisa senyum Saya masih Gimana ya Saya ini kan orang Di bawah ya Jadi Saya itu Masih menerima Enggak bisa sekolah Enggak bisa ke rumah sakit Enggak bisa makan Bahkan Terus saya mau apa Mau nangis Kaya enggak Punya jabatan enggak Tapi kan ini ya Ini Yang betul-betul Harus kita Kita cintai adalah Ini bagian-bagian Dari masyarakat Yang memang masih Menemukan Belum bahagianya Jadi artinya Yang mewakili Di sana Alhamdulillah Saya juga hadir Beberapa kali Dalam perayaan Di istana negara Tapi kan ini kan Belum bisa menjadi Milik rakyat semuanya Jadi If it is a celebration Maka This must be The last celebration For everyone For all of the people Untuk semua rakyat Indonesia Kira-kira ya Walaupun sekarang Alhamdulillah Bahagianya baru lewat Medsos saja Bisa ikut bersama Gembira Enggak apa-apa Lewat media masa Lewat media sosial Bisa melihat langsung Kemerian di sana Iya maksudnya Itu bagus Maksudnya It's okay Hanya dia perlu Langkah-langkah Konkretnya saja Lagi ke depan Harus ada langkah Konkret Kemudian kedua Saya ingin Sebagai Apa ya Saya ini kan Mengasuh hampir 100 anak Yatim Du'afa Yang sekolah Itu Kita bayarin Sepenuhnya Jadi saya tahu Bahwa Istana ini punya Niat baik betul Kepada penampilan putri Kita tahu putri ini Anak berkebutuhan khusus Dan ketika istana Memiliki niat baik Putri Tampil Di sana Itu memberi harapan Luar biasa Kepada anak-anak Dari pulau-pulau terjauh Anak-anak Tertinggal Anak-anak yang Ter Apa namanya Dari Wilayah-wilayah yang Tidak terjangkau Yang ter-ter-ter-ter Semua itu Apalagi yang berkebutuhan khusus Mereka punya harapan Nah harapan ini Harapan ini nanti Yang harus kita Tanyakan lagi Pertanyakan lagi Kepada istana Ya Itu loh Langkahnya Kita harus Positif Kita harus Konstruktif Untuk melihat Istana sudah memulai Dan memang harus memulai Habis itu Ayo Kalau gitu Kita We make a celebration For every kids Yang berkebutuhan khususus Di seluruh wilayah Anak-anak miskin Semuanya Dapat kesempatan Nanti tahun depan Bukan hanya putri Tapi banyak sekali Anak-anak dan remaja Yang akan tampil di istana Dengan bakat-bakat mereka Jadi We are starting now Sudah tepat ya Apa yang dilakukan kemarin Pada 17 Agus Tidak ada yang salah disana ya Gini Jadi gini Tadi saya ulang ya Saya menyanyikan lagu Perancis Kalau saya menyanyikan lagu Perancis Misalnya di RT saya Saya tinggal di Depok Tidak ada yang ngerti Tepuk tangan dulu dong Gitu loh Maksud saya tuh ada temanya Gitu loh Maksud aku Kita punya banyak cara Million way Untuk mengungkapkan Ekspresi-ekspresi kebangsaan Nah saya bicara sebagai Seorang seniman Begini Tema itu penting Gitu Tema itu penting Ketika temanya adalah Dengan penuh rasa cinta Kepada pencipta lagu ini ya Jadi ketika Diangkat tema putus cinta Temanya Masalahnya temanya putus cinta Kemudian putus cintanya Abis-abisan begitu Abis-abisan Ya Itu Enggak link gitu Sama semangat yang mau di Kepenekaan Gitu Kurang tepat Apinya pemilihan Judul lagu Jadi bukan judul lagu Dari tadi saya sudah bilang Dukatnya salah Kalau ada anggapan Ini lagu lagi viral Lagunya familiar Dekat dengan rakyat Apakah masih bisa diterima Nah jadi gini Kita ini sebenarnya punya PR Gitu ya Kalau menurut saya ya Kita punya PR terhadap Kesenian dan kebudayaan Kita ini Karena gini Contoh ya Misal Kalau kita punya netbaik Kayak Thailand lah misalnya Terhadap budayanya ya Bayangin pemerintah Thailand Nah ini tuh dek Sayang Itu ngasih uang 50 miliar loh Kepada siapa saja Yang mau buka restoran Thailand Di semua Belahan negeri Artinya dia punya policy Nah ini Bahasa Jawa udah naik Saya aja heran Ini orang keturunan Jawa Tapi Saya tuh heran Wow Lagu Jawa sudah di Afrika Dimana Terus kita diem aja Ketika Bahasa Jawa Bahasanya Mas Surya ini KRMT ini Bahasa Jawa mendunia Harusnya kita Membuat situs Dimana template Seperti tadi Dapur-dapur Thailand Itu udah lengkap Templatenya Artinya lagunya Tidak ada yang salah Penempatan Pada saat Penempatannya Dan kemudian Tindak lanjutnya lagi Kalau kita emang punya aset Kita ini punya seniman-seniman besar Tapi kenapa kita keok Kenapa kita harus Harus selalu melihat Budaya lain Kita mampu Bisa bikin Budaya yang hebat Dari budaya kita sendiri Dari budaya yang mungkin ingin komentar Sepakat juga gak nih Sebagai sesama seniman Bunda Rasanya Semua sudah Terkatakan Oleh Syed Didu Oleh Neno Panjang lebar Ngomong soal Yang kedepan Bagaimana Dedy juga sudah Menyatakan Bahwa ini adalah Apa salahnya Dengan Kegembiraan ini Memang Karena Yang penting yang saya Tekankan adalah Spontanitasnya Begitu lagunya Joget Kan Indonesia Identik Dengan Keroncong Dangdut Melayu Itulah Jadi begitu Putri memainkan Lagu yang Ada beatnya Entah apa lagunya Saya juga gak ngerti Itu kan Jawa Tapi Semua itu tergerak Tergerak dan spontan Ada satu orang yang kedepannya Joget-joget Lalu semua ikut Ditangkap oleh Kamera high angle Aduh Yang namanya Apa Besmili Saya sangat terharu Terharu saya Karena Bayangin Semua ikut gembira Semua merasakan Merasakan Perayaan ini Betul Dan tanpa komando Ya mungkin si para tentara militer itu Dikomandokan Sudah latihan dari awal Dengan Dengan senjata-senjatanya Oke Mereka kan juga manusia Yang Yang bukan kaku Tapi yang manusiawi Jadi mereka dikasih kesempatan juga Untuk Menganjoy Menikmati Kerayaan ini Dan inilah kemerdekaan Kita Merayakan Peringatan Kemerdekaan Inilah dia Jadi sangat tepat Bahwa ada Peristiwa itu Soal penempatan bunda Penempatan apa? Lagu Penempatan lagu di Istana Di sesi itu Isi lagu saya gak tau ya Tapi penempatannya Itu pas banget Karena semua udah selesai Udah selesai Dulu waktu Dibanding-banding Kayak itu apa ceritanya Who Who cares about it It's the beat It's the time and place Dimana semua orang bergembira Siapa yang tau itu lagu cinta Yang orang patah hati Siapa yang gak bergembira Ternyata Jadi tergantung kita sih Mau melihat Kita mau ini bawa ini Lari kemana-mana Atau just a simple thing Let everybody have their fun That's it Udah usah ditarik Sampai urusan kemiskinan Urusan BBM Urusan Come on Persoalan kita udah banyak banget Sekarang persoalannya bukan itu Biar kalian rakyat bergembira Bersama pemimpinan Di tempat yang paling Bersejarah di negara Kusat kekuasaan Ya Dan Acara yang ritual Yang khidmat Itu kan sudah terjadi Penaikan bendera Pidato menak Yang Bagus sekali itu Pidatonya menak itu Yang mengajak kita Untuk ingat Akan keimanan Itu penting sekali Keimanan itu penting sekali Dia ingatkan pada kita Lalu Ada satu peristiwa Yang juga sakral sekali Waktu sepatunya copot Bayangin Sepatu copot itu Itu cewek itu Yang Papua ya Cewek itu tenang aja Langkahnya tegap Tetap Enggak Enggak bergeming sama sekali Mukanya tetap begitu Itulah sakral Itu sakral Itu sakral Dia tahu tugasnya apa Dan dia bertanggung jawab Itulah dia Belum lagi kita melihat itu Tentara-tentara Dengan Dengan senjatanya Goyang-goyang Terus si Konduktor cewek itu Siapa namanya itu Dia juga ikut Akhirnya Dan Anak buahnya juga Ikut akhirnya Sangat Dan yang Sangat saya kagumi juga Itu core Core yang nyanyi Dari awal berjam-jam itu Kok mereka bisa ya Dengan senyum yang tulus Menyanyikan lagu-lagu itu Dengan senang Itu sakral Sakralnya ada Bapak ya kemarin ya Sangat Sangat Itulah sakral Dan rupanya kan Ternyata kan Presiden juga Terharu Awal hingga akhir Terharu Dia kaget Dia tuh dia Dan ya sayang sekali Si Ibu Iryana tuh Ininya gede banget Dia gak bisa bergerak Coba ininya gak gede Pasti dia juga bergerak-bergerak Pokoknya Alhamdulillah Perayaan kemarin itu Sangat bermanfaat Sangat Jitu Dan sangat Nusantara Kita merayakan perbedaan Sangat luar biasa Sangat Saya gak tau siapa yang punya ide itu ya Serasa bukan Bukanku Covid yang punya ide itu Ada staffnya gitu Bang Redisitorus Genius bang saya didus Genius dan cocok Tepat pada tempat ya Enggak saya katakan Tidak bisa diperdebatkan Ini masalah selera Ya saya datang ke sini Hanya menyatakan Jaga sesuatu tempat Dan sesuatu acara Negara Jangan masuk selera Itu saja Saya mungkin Maafkan saya Mengoreksi Atau memberi masukan sedikit Karena kita ini kan Apa namanya Kalau misal Kalau misal Udah yang penting adalah Iramanya Enggak penting itu Kata-katanya Menurut saya juga Kurang tepat juga Karena kalau misalnya kita bilang Indonesia Tanah airku Andaikan itu diganti Misalkan Itu gak apple to apple Mbak Neno Mohon maaf Enggak misalnya Misalkan itu Mbak Ketika lagu kebangsaan Di rubah-rubah Enggak bisa dong It's not apple to apple To compare Ngerti gak Cari lagu yang lain Untuk dibandingkan Jangan lagu Indonesia Lagu yang lain Lagu dari Bang Oma Mungkin ya Bang Saya salut Pak Deddy Siapapun bicara Pasti dipotong Gini-gini Karena kata itu Meaning seeker Meaning maker Kata itu membuat makna Kata itu memegang Bahkan kata itu bisa Masuk Mempengaruhi jiwa Jadi pemimpin-pemimpin besar Itu menggunakan kata-kata Yang bisa menggugah jiwa Manusia itu Jadi kata itu penting Bukan hanya irama Tapi kata itu Sangat penting Disitulah ada kata-kata Preambul Dan kemerdekaan ini Dan seterusnya Dan kemudian Pancasila pun Dari kata ke perkata Sehingga Maksud saya Mari kita Melihat hal yang kecil Walaupun itu Hanya sebuah lagu Tapi jangan-jangan Dari situ terbentuk Satu mentalitas Yang bisa Meruntuhkan jiwa Atau membangun jiwa Dari hanya Kata di dalam lagu Itu aja Aku gak ngerti lagu itu Bahasa Jawa ya Mungkin Bung Nusron Bisa diputar lagi Biar kita lihat Memang ada gak yang perlu Kita khawatirkan dari lagu itu Sambil kita simak lagunya Tapi kita harus judulun Nanti kita libatkan Mahasiswa yang ada disini Hanya dicatatatan Demokrasi Pemirsa Dalam segmen ini Kita libatkan mahasiswa Untuk bertanya langsung Kepada narasumber kami Silahkan Baik Terima kasih banyak Untuk para narasumber Yang luar biasa Untuk materi kita Malam hari ini Perkenalkan Nama saya Zahra Dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pertanyaan saya Sebenarnya Dari kedua belah sisi Mungkin Bapak dan Ibu Jadi untuk pertanyaan pertama Yang pertama kali Saya dan teman-teman lain Dengar adalah Dari Pak Roy Terkait Kesakralan itu Adalah karena Ada di istana negara Jadi sebenarnya Sakral itu Adalah istana negaranya Atau bentuk upacaranya Sipak Sebenarnya Lantas kan tadi Kita Sempat dengar juga Tadi dari Pak Said Terkait selera Tadi kita bahas Tadi kita bahas tentang Batasan selera itu bagaimana Dan bentuk-bentuknya bagaimana Tapi yang ingin saya Pertanyakan disini adalah Batas kesakralan itu Dimana sih sebenarnya Bapak dan Ibu Dimana dan bagaimana Bentuk bahwa sebuah upacara Atau tempat itu sakral Itu untuk pertanyaan pertama Kemudian untuk pertanyaan kedua Adalah untuk Pak Deddy Terkait juga tadi Ada pembahasan dari Ibu Yayang Untuk pertanyaan kedua adalah Karena tahun kemarin kan Kita ada lagu Ojo Dibanding ke juga nih Lantas sebenarnya Bapak dan Ibu Standar untuk adanya lagu Di upacara kemerdekaan itu Adalah apakah trendingnya saja Apakah bentuk kegembiraannya saja Tanpa paham pemaknaannya Atau mau dijadikan tradisi turun-temurun Bapak Ibu Atau mau disesuaikan dengan Selera rezim saja pada saat itu Begitu Terima kasih Terima kasih banyak Mas Roy dulu silahkan Terima kasih Mbak Sahra Pertanyaan yang sangat cerdas Jadi sakral itu memang Tidak bisa dipisahkan Antara bentuk upacara yang sakral Dan posisinya ada di mana Jadi kita bisa lihat bahwa Memang upacara peringatan Detik-detik proklamasi 17 Agustus Dimanapun Harus dilaksanakan Secara sakral Ada juga Rondon Atau katakanlah ada juga paduannya Misalnya Harus dimulai dengan doa Kemudian pengibaran Sampai dengan jam 10 Dimanapun Di jalan pun Kita waktu itu juga Mesti berhenti Menghormat Mesti berhenti untuk Menundukkan kepala Sakral juga disitu Tapi ini di istana negara Memang biasanya Diselenggarakan Perkara apakah itu memang Apa Tadi katakan Pak Saididu Ada perbedaan Antara tahun ke tahun Ya tapi memang Ada pemisahannya Antara Kalau itu acara Yang sakralnya Acara intinya Dengan acara Hiburannya Jadi kalau pinjam istilah Teman-teman yang lain Mungkin Ya ini merdeka Tapi tidak merdeka Merdeka Semerdeka sekali Tidak Seenaknya sendiri Jadi Saya tetap melihat Tolong jaga Kesakralan ini Tolong jaga Kekhidmatan ini Tolong pilih juga Inti Atau lagunya Yang mau dipilih Seperti apa Tidak asal memilih Dan kemudian hanya Lihat Liriknya Lihat kuyangnya saja Tidak Semua itu terkait Kepada intinya Kalau intinya Salah Juga salah Perbedaan dengan Tahun lalu pun juga ada Tahun lalu masih Agak malu-malu Tahun lalu panggung itu Masih tidak di tengah Tali ini Panggungnya sudah ada di tengah Sehingga sudah Dan saya sangat yakin Kemarin Penyanyinya masih di tengah Iya penyanyinya kan Ada pianonya Di tengah kan Kan itu panggung juga Ada stage Nah artinya apa Artinya memang itu Sudah di setting Mungkin tahun depan Saya tidak tahu bentuknya Katanya mau jadi di IKN Perayaannya Jadi apa tidak Walau alam Tapi artinya Apakah akan beda lagi Ya mungkin karena itu beda Dengan puluhan tahun yang lalu Mungkin bisa beda lagi Karena itu terkait Selain itu Tapi saya tetap menjaga Insya Allah Masih ada Orang-orang di Republik Indonesia ini Yang tetap menjaga Kesakralan 17 Agustus itu Masih ada Bang Nedi Ya kesakralan Kadang kan kita Terlalu membombastis juga Menurut saya Apa yang sakral di sana Yang sakral di sana Adalah kekhidmatan Prosesi seremoni Perayaan 17 Agustus Yang Standarnya SOP nya sudah ditetapkan oleh Sekretariat Negara That's it Tidak ada masalah dengan itu Sudah selesai Kalau pas ada acara Pas orang bawa bendera Terus ada yang joget-joget Itu kurang ajar Ya Tapi setelah seluruh acara Yang penuh khidmat Bersejarah itu dilakukan Sudah selesai Kesakralan istana Istana itu bukan kuil pak Bukan Istana itu tempat tinggal presiden Kalau di dalam istana Gak ada acara apa-apa Tiba-tiba orang berjoget-joget Sesuka hatinya Mungkin aneh Tapi bahkan istana pun Selalu mengundang penyanyi Seperti Mbak Denor Risman Dari presiden ke presiden Dari mulai era Bung Karno Sampai hari ini Istana itu orang bernyanyi Berjoget layaknya rumah biasa Apa yang salah Dengan rakyat se-Indonesia Bernyanyi dengan seluruh Pemimpin Republik ini Di halaman istana Kesakalan apa yang hilang Apakah kemudian Istana itu menjadi tempat Orang jualan kaki lima Apakah kemudian Orang menjadi malu Punya istana negara Karena rakyat disana Bergembira sama pemimpinnya Yang benar aja Katar belaka pemilihan lagu tadi Ya itu dulu Ini bicara sakral juga penting Soal lagu Saya tidak mendengar Saya bukan tadi bermaksud Bahwa kata-kata itu Tidak penting Ya Penting Kalau lagu itu lagu yang aneh-aneh Melewati batas etika Melewati kepantasan Sudah tentu gak boleh dong Tapi cinta itu bagian Tak terpisahkan dari manusia Rasa sakit juga bagian Dari perasaan manusia Apa yang salah Iya kan Kalau menurut saya Ya ojo dibanding ke Itu kan lagu cinta Itu perasaan patah hati Tapi bisa gembira Apa salahnya Kalau menurut saya Pantas tidaknya itu Tentu banyak Norma-norma Etika Kepantasan Itulah batasan Bahkan lagu patah hati Seperti apa tadi judul ini Rungkat Bisa dinyanyikan dengan penuh Kegembiraan Karena sejatinya itu adalah Persoalan kegembiraan Bukan soal orang yang patah hati Dan kata-kata yang ada disana Memang sudah diperiksa dengan baik Ada batasannya Makanya saya bilang coba putar tadi lagunya Adakah yang tidak pantas disitu Jangan ditarik kemana-mana Sejarahnya Latar belakangnya Masya Allah mau gembira aja Ribet banget sih kalian Bang Said Terima kasih pertanyaan Jadi begini Ada batasan Yang tidak boleh selera masuk Contoh sajalah Tidak boleh selera dosen Masuk kepada ruang kuliah Sumpahnya selera dosenya Mau pakai jilbab suam Maka seluruh pakai jilbab Itu kan ada batasannya Ya kan Jadi apalagi istana Itu maksud saya Jadi itu kenapa Saya katakan Ada standar minimum Pengelolaan Milik negara Atau lembaga negara Atau acara negara Jangan dibebaskan Selera menguasai seluruh acara itu Itu maksud saya Jadi Jadi selera itu Apabila Anda sudah menjadi Pejabat publik Maka Selera Selera pribadi Anda Harus Anda buang Harus mengikuti Ini publik Gitu loh maksud saya Jadi saya Saya tidak ingin Sama sekali Bahwa nanti Negara ini Diwarnai oleh selera Bukan standar-standar Agar tidak beda razim Kemudian beda Ya itu masalahnya Pejabat publik Pada saat Anda Pejabat publik Maka selera Anda Sebagai pribadi Harus Anda buang Itu itu maksud saya Jadi saya tidak Memperdapatkan ini Karena selama tidak Melanggar Tapi jangan sampai Nanti Standar-standar Kenegaraan Hilang Karena terhapus Oleh selera Itu saja Makasih Saya rasa ini Bukan masalah selera Apalagi Kalau mau Ditujukan kepada Seleranya Presiden Kalau kenal Presiden Seleranya rock Gitu kan Metal Nah yang ini adalah Memang dangdut Yang adalah Lagu rakyat Indonesia Dari Melayu Sampai ke dangdut Itulah Itulah Indonesia Itulah Jadi pas betul Mas Nusron Mas Nusron Kirain tadi Balik kertas Lihat lirik lagu Tadi mas Kirain Kirain Lihat lirik lagu Yang beda Jadi begini ya Pak 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 Di dalam Pengelolaan Negara itu Kalau Mengambil Kebijakan Tidak boleh Memang pakai selera Tapi kalau penampilan Tidak bisa lepas dengan selera Milih baju Itu selera Apa seorang Presiden Harus pakai batik Atau pakai jas Atau pakai baju putih Itu selera Apa kemudian Kalau tiba-tiba Presiden pakai sarung Dianggap dia tidak Presiden Atau dia tidak sakral Ini Ini selera Kalau soal itu Tapi kalau mengambil Kebijakan Memang tidak boleh selera Dan saya kira Masalah lagu ini Bukan kebijakan Lagu ini Adalah Masalah Kepentingan Komunikasi publik Tadi saya setuju Masalah pesan Nah di dalam lagu itu Selain ada Unsur kata-kata Tadi kata-kata Cinta Putus cinta Dimensi kemanusiaan Ada nada Dan nada lagu ini Adalah Nada tentang Kegembiraan Nah pesan itu Yang disampaikan Pada publik Seantara Indonesia Ini loh Saat Indonesia Kita hari ini Bergembira Menikmati 78 tahun Merdeka Ketika Presiden Jokowi Atau Presiden siapapun Pak Saididu Menjamu Tamu-tamu negara Jamuan makanannya pun Itu selera Pak Nusron Saya katakan tadi Kalau Saididu ini Jadi Presiden Apakah pantas Saya Karena Pribadian saya Biasa calonan pendek Menerima tamu Dengan calonan pendek Enggak pantas Itu maksudnya Kesenangan pribadi Kita harus buang Di saat kita Menjadi pengelola negara Jangan Karena Senangnya Pakai calonan pendek Menerima tamu Negara pun calonan pendek Itu maksud saya Jadi pada saat Anda Bukan Jadi tadi kan saya akan Ada kepatasan Etika Betul Betul Itu saya katakan Saya berharap Seluruh pengelola negara Pada saat menjadi Pejabat negara Buang sejauh-jauhnya Masalah pribadi Dan perbanyak Sebagai Pejabat negara Buda Neno singkat Buda Neno singkat Saya ingin kembali aja Kepada yang pertama Yaitu Tema Message apa Yang mau disampaikan Sebab istana adalah Kebanggaan seluruh Rakyat Indonesia Maka Kita harus Betul-betul Memikirkan Kedepan sekali lagi Bagaimana Seluruh komponen Dan anasir Dari Sebuah perayaan Yang terhebat Mengingat seluruh Pahlawan Dan mengingat Kecintaan kepada rakyat Itu dibentuk oleh Banyak sekali anasir Ada panggung Ada ini Ada ini Ada semuanya Termasuk di dalamnya Ada message Yang paling baik Yang terbaik Untuk seluruh Masyarakat Dan dipahami Dan diterima Secara lengkap Tidak parsial Saya kira Saya kira itu Yang paling penting Yang harus kita Cita-citakan Ke depan Katatan demokrasi Akan kembali Untuk Anda Sesaat lagi Pemirsa Bahasan soal antara sakral Tidak sakral Karena adanya lagu rungkat Tadi di stana Kita tinggalkan sejenak ya Nah itu dia Kita langsung Coba minta pencerahan Dari Ustaz Amir Faisal Fad Silahkan Terima kasih Bang Andro Bang Maria Semua narasumber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi mawala Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu mengingatkan Sebuah unsur penting Dalam jiwa kita Yang disebut dengan Hati nurani Inilah yang oleh Allah Disebutkan sebagai Cara kita Mengukur kebenaran Dalam kita bersikap Apapun posisi kita Apapun kebijakan kita Kita hendaklah selalu Mengikuti Ukuran hati nurani kita Naya bersabda Istafti Qolbaka Hendaklah kamu Minta nasihat Kepada hati nurani Kalau hati nurani Tidak setuju Jangan kerjakan Kalau hati nurani Setuju Silahkan kerjakan Karena tidak mungkin Hati nurani menyimpang Kata Nabi Walau Aftakan nas Sekalipun Semua fatwa Semua nasihat Mengatakan Kerjakan ini Kerjakan itu Tapi Ketika hati nurani Mujud tak setuju Maka jangan Kamu kerjakan Inilah ukuran Yang paling menentukan Dalam setiap kita Melakukan Suatu sikap Bahwa Ketika Sebuah sikap Sebuah sikap Tidak sesuai Dengan hati nurani Maka dia akan Menimbulkan Kontroversi Disinilah Pemirsa Rahmatullah Nabi Memberikan Sebuah Penegasan Bahawa Ketahu Ketahuilah bahawa Dalam dirimu Ada sekalip daging Ketika sekalip daging itu baik Dia lembut Maka semua tubuhnya Cara berfikirnya Cara bersikapnya Dia akan baik Tapi ketika hati nurani itu rusak Dan dia tidak jujur Maka seluruh Apa yang dia sampaikan Kebijakan Pemikiran Akan rusak Suatu hari Rasulullah Didatang dari salah seorang Dia berkata Wahai Rasul Izinkan aku Masuk Islam Tapi izinkan aku berzina Nabi berkata Kamu mau berzina? Iya Kalau ada orang berzina dengan ibu kamu Kamu setuju? Tidak Aku bunuh orang itu Berzina dengan putri kamu Aku bunuh orang itu Berzina dengan anak kamu Aku bunuh orang itu Lalu nabi bertanya Kira-kira Orang lain setuju enggak Ibunya dizinai oleh kamu? Dia terdiam Anaknya dizinai oleh kamu? Dia terdiam Suara dikandungnya dizinai oleh kamu? Dia terdiam Artinya apa? Setiap yang mengikuti suara hati nurani Maka dia akan selalu ditundur berkebenaran Ayo kita bersikap Dalam segala kemerdekaan kita Bersama hati nurani kita Kita syukuri kemerdekaan Dengan hati nurani yang bersih Sesuai dengan Mirah putih kita Mirah lah berani Putih lah suci Ialah makna kemerdekaan yang kita rasakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ustaz Amir Faisolfat Bang Saibidu Budanino Warisman Mas Roy Suryo Terima kasih Terima kasih Mas Nusron Bu Yayang Bang Dedy Dan juga terima kasih Untuk mahasiswa dari Universitas Indonesia Dan juga sahih Jakarta Ya kita junjung Semangat kemerdekaan Tadi kata Ustaz Dengan semangat berani Dan juga tulus Demikian catatan demokrasi malam hari ini Saya Maria Sedat Dan saya Andromeda Merkuri Semoga dialog di catatan demokrasi Meskipun perbedaan argumen dan juga silah pendapat Tapi tetap bersatu Bapak Ibu ya Terima kasih banyak Merdeka Sampai jumpa Assalamualaikum 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 Assalamualaikum